Pada tahun 2019 ini ada tiga jemaah haji asal Kabupaten Gediri yang meninggal dunia. Ketiga jemaah haji itu meninggal dunia akibat sakit usai kelelahan beraktifitas di Tanah Suci. Tiga jemaah haji yang meninggal tersebut adalah Siti Mutori Ayah, Muhammad Sodik, dan Nurul Huda yang berasal dari Kloter 37 dan 38. Atas kejadian tersebut pihak Kementerian Agama Kabupaten Gediri langsung memberi tahu dan menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga. Selain itu pihak kemenak juga akan membantu proses pengurusan asuransi kematian para jemaah haji. Sampai hari ini jemaah haji Kabupaten Gediri yang telah wafat di Tanah Suci berjumlah tiga orang. Pak Sodik ini beliau diduga wafat karena gangguan paru. Sedangkan yang kedua kodosid ini karena gangguan jantung. Tiga orang jemaah haji yang meninggal itu nantinya akan dimakamkan di Tanah Suci. Sementara itu untuk jemaah haji lainnya dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada tanggal 28 Agustus 2019 nanti.